Pada Rakernas Partai Nasdem, ada tiga nama yang diusulkan untuk menjadi calon presiden di pembelum 2024 mendatang. Ketiga nama itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengungkapkan alasan dipilihnya tiga nama tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dikatakan Willy, alasan Anies dan Ganjar dipilih lantaran mereka memiliki elektabilitas yang kuat di banyak survei. Sementara pengusulan nama Panglima TNI Andika Perkasa berdasarkan pertimbangan variabel yang lebih kualitatif. Willy menjelaskan bagaimana Andika Perkasa berkomitmen menjaga bangsa, stabilitas, serta keseimbangan antara representasi sipil dan militer. Seusai pengusulan ketiga kandidat tersebut, Willy mengatakan Nasdem akan menjalin komunikasi dengan Anies, Ganjar, dan Andika. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yakin pihak berwenang telah merenungkan ketiga nama capres itu dengan sungguh-sungguh sebelum menyerahkan nama itu kepadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!